6 Strategi Membangun Jaringan Multi-Level Marketing Yang Kuat Untuk Kunci Kesuksesan Anda Untuk membangun jaringan yang besar dan kuat, seorang distributor multi-level marketing perlu kerja keras, semangat, kesabaran dan ketekunan. Selain kerja keras, Anda juga perlu melakukan kerja cerdas. Berikut ada 6 strategi yang bisa Anda lakukan untuk membangun secara cerdas jaringan bisnis multi-level marketing Anda. 1. Membangun Impian Bersama Membangun impian adalah pertama yang selalu dianjurkan ketika mulai menjalankan bisnis multi-level marketing. Tetapi, hal yang tidak kalah pentingnya adalah membangun impian bersama. Pertemukan bersama impian anggota jaringan Anda. Satukan langkah dan coba semakan visi dan persepsi dulu. Baru kemudian bangun jaringan bisnis multi-level marketing Anda. 2. Lakukan Duplikasi Ingin jaringan bisnis Anda berkembang baik? Lakukan duplikasi dengan benar dan bertahap. Di Network Marketing, tanpa ada duplikasi, bisnis multi-level marketing Anda akan berjalan lambat dan kurang geirah. Anda harus meniru langkah orang yang sudah sukses di bisnis multi-level marketing Anda. Dan kembangkan keahlian itu dalam diri Anda. Sesudah menguasai hal itu, ajarkan kepada downline Anda. Dengan sabar dan tekun. Tahap demi tahap, sesuai dengan kemampuan dari downline Anda. Anda harus siap membayar harganya jika ingin mencapai sukses. Dengan bekerja keras dan menyediakan waktu untuk bisa membentuk jaringan yang besar. 3. Terus belajar dan inovatif Banyak leader multi-level marketing yang sukses dan cepat meraih keberhasilan, karena banyak belajar. Tentunya Anda harus belajar dari upline atau leader Anda. Lakukan sharing, tanya jawab dan solusi pemecahan masalah. Belajar juga bisa dilakukan dengan menghadiri acara presentasi bisnis. Dengarkan dan catat semua tips dan kiat-kiat sukses dari para leader untuk membangun semangat Anda. Yang juga penting adalah membaca buku, mendengarkan kaset dan VCD yang bermanfaat buat pengembangan diri. Dan pengembangan bisnis multi-level marketing Anda. Jika Anda punya akses internet, Anda juga bisa belajar website motivasi dan website belajar online. 4. Jadilah pelaku sekaligus user Sebagai distributor multi-level marketing tidak hanya bisa menjual. Tetapi wajib menggunakan produk dari multi-level marketing yang Anda jalani, sehingga manfaat dan kegunaan dari produk tersebut benar-benar Anda rasakan sendiri. Pada saat menawarkan kepada calon pembeli atau member baru, Anda dapat dengan mudah dan percaya diri bisa mempresentasikannya. Jadi, pergunakan produk multi-level marketing Anda untuk diri Anda sendiri, baru kemudian ditawarkan kepada orang lain. 5. Pergunakan teknik edifikasi Jika Anda baru memulai, Anda mungkin belum mahir untuk melakukan presentasi. Lagipula, kebanyakan orang yang di presentasi selalu bertanya apa yang sudah Anda capai, sementara Anda belum mencapai sukses. Gunakan edifikasi, suatu langkah menawarkan sebuah bisnis multi-level marketing Anda dengan memberitahukan leader yang sudah sukses di bisnis multi-level marketing tersebut. Tujuannya memotivasi calon downline. Mintalah upline leader Anda yang sudah sukses untuk membantu Anda melakukan presentasi. 6. Lakukan team work Bisnis network marketing adalah bisnis kepercayaan, erat sekali kaitannya berbisnis secara botong royong. Usahakan membentuk team work yang solid. Jalin komunikasi yang baik dengan leader, upline dan downline Anda secara terus-menerus, ini penting. Sebab tanpa berkomunikasi, Anda akan terlambat memonitor informasi terbaru, terlambat bergerak dan terlambat untuk melakukan percepatan bisnis. Di arah internet, buatlah blog atau website bisnis sendiri. Lalu promosikan blog atau website Anda di media website yang khusus mengulas tentang bisnis multi-level marketing. Dengan begitu peluang mendapatkan downline atau prospek melalui internet sangat besar. Yang paling terpenting, jika Anda mendapatkan bonus, jangan lupa bersedekah. Sumber, Majalah Motifesion edisi Maret 2008 Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.